Gimana ceritanya kok bisa ada orang melihara harimau di rumah? Jadi kematian anak harimau bernama Senora yang diumumkan oleh YouTuber Alsyad Ahmad melalui akun Instagramnya belakangan Ramai Jadi Sorotan. Banyak yang mengkritik bahwa harimau semestinya berada di alam liar, bukan menjadi hewan peliharaan. Nah sebenarnya gimana sih aturannya? Jadi gini, jenis harimau punya Alsyad ini adalah harimau benggala. Dan menurut BBK SDA, jenis harimau ini bukan satwa liar yang dilindungi di Indonesia. Makanya Alsyad bisa mengantongi izin penangkaran. Tapi di sisi lain, harimau benggala ini juga diklasifikasikan sebagai satwa terancam punah oleh IUCN. Jadi seharusnya yang punya izin penangkaran berkewajiban untuk belastarikannya. Nah KLHK sendiri sudah angkat bicara dan mengaku akan mengevaluasi izin penangkaran milik Alsyad, terutama terkait pemenuhan kesejahteraan hewan yang ada di sana. Pasalnya bukan cuma satu harimau yang mati, tapi ada tujuh seperti pengakuan Alsyad sendiri. KLHK juga tengah melakukan BAP untuk mengusut penyebab kematian harimau punya Alsyad itu. Apa pendapatmu mengenai hal ini sahabat dewe?